Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 9. Kusir itu terlihat sangat berpengalaman, melihat kedua gadis itu, dia tahu mereka bukan orang sembarangan, maka dia tidak berani banyak bertanya, hanya mengerjakan tugas seorang kusir. Dia juga tahu uang yang dia dapatkan bukan uang yang gampang didapatkan, kalau dia menolak untuk memberangkatkan mereka, mungkin kereta ini akan dihancurkan oleh kedua gadis itu. Ketika Tong Ling melempar laki-laki ke atas genting, saat itu kusir itu berada di sana, apalagi keadaan ekonomi keluarganya sangat membutuhkan uang. Seorang laki-laki biasanya ingin keluarganya makan kenyang dan tenang, kesempatan di mana dia bisa mendapatkan uang tidak akan dia lepaskan. Setelah menerima uang, dia menyerahkan kepada keluarganya dan segera membawa kedua gadis itu berangkat menuju tempat tujuan, tekniknya membawa kereta pun dikuasai dengan baik. Jalanan rata maka kereta melaju sangat tenang, pei-pei terlalu lelah, begitu berada di dalam kereta, dia langsung terlelap. Melihat gadis polos itu, Tong Ling menghela nafas. Akhirnya Set Kau berhasil membawa Wan Fe Yang ke tempat sembah yang rahasia, sepanjang perjalanan Wan Fe Yang begitu menurut, setelah masuk tempat rahasia itu, Set Kau baru benar-benar merasa-merasa tenang. Gagal satu kali baginya bisa dikatakan terlalu rugi. Beng Tu sedang beristirahat dan memulihkan lukanya di tempat itu tapi sampai sekarang pernafasannya masih belum pulih seperti dulu, walaupun dia bisa bergerak tapi tubuhnya terlihat sangat lemah. Dia mulai merasa tubuhnya lemas, dia mulai curiga Set Kau hanya menghiburnya, sebenarnya ilmu silatnya sudah musnah, dia bukan seorang pesilat tangguh lagi. Tapi Beng Tu percaya dengan perhatian Set Kau kepadanya dan dia juga percaya Set Kau sedang mencari care untuk memulihkan kondisinya, letak persoalan ada pada Wan Fe Yang, begitu melihat Set Kau membawa Wan Fe Yang, Beng Tu segera bersemangat lagi. Dia lebih mengerti ilmu guna-guna dari Pei-Pei tapi tetap masih di bawah Set Kau, melihat orang yang terkena guna-guna dan reaksinya seperti apa, dia bisa langsung tahu dia sudah melihat Wan Fe Yang berada dalam kekuasaan Set Kau, Wan Fe Yang tidak akan berani membantah perintah Set Kau, kapanpun Set Kau bisa mengalirkan tenaga dalam Wan Fe Yang ke dalam tubuhnya. Tenaga dalam Wan Fe Yang sangat tinggi, apalagi ilmu yang mereka latih adalah ilmu sejenis, kalau dia bisa mendapatkan tenaga dalam Wan Fe Yang keuntungannya benar-benar tidak diragukan lagi, terpikir akan hal ini, Beng Tu mulai tersenyum. Wajah Set Kau pun tampak berseri-seri, tadinya dia sangat khawatir Beng Tu tahu keadaannya seperti apa dan akan melakukan hal bodoh, setelah melihat Beng Tu tetap berada di ruang rahasia, bebannya jadi terlepas sebagian. Mulutnya segera berkomat kamit, lantunan mantra-nya mulai terdengar, laba-laba beroman manusia segera keluar dari semua penjuru, laba-laba itu merayap ke tubuh Wan Fe Yang. Orang yang berhati-hati seperti dia tidak banyak, laba-laba itu tidak diragukan lagi merupakan jaminannya. Wan Fe Yang tidak bereaksi apapun, dia membiarkan laba-laba itu merayap memenuhi tubuhnya, dengan cepat dia sudah menjadi orang aneh. Laba-laba itu satu per satu diam di atas tubuh Wan Fe Yang. Beng Tu melihat semua itu dengan jelas, dengan senang dia berkata, Margawan, kali ini aku ingin melihat sampai di mana kegagahanmu dia tidak akan menjawab pertanyaanmu, Wan Fe Yang yang sekarang tidak berbeda jauh dengan orang mati jawab Set Kau. Apakah tenaga dalamnya masih ada kalau tidak ada, untuk apa aku dengan susah payah membawanya kemari suhu benar-benar baik hati, apakah suhu merasa lelah aku tidak lelah, hanya saja sepanjang perjalanan aku khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Siang malam kami terus berjalan, apakah induk serangga itu sudah berada di dalam tubuhnya kalau tidak, dengan ilmu luekangnya yang begitu tinggi, mana mungkin aku bisa menguasainya tangan Set Kau secara tidak sengaja melayang dan Wan Fe Yang segera mendekati Beng Tu. Ilmu dukun suhu benar-benar sudah berada di puncaknya dan benar-benar membuatku kagum kali ini kalau bukan karena P.I.P.I., induk serangga itu tidak akan bisa mendekati Wan Fe Yang Wahia, sekarang P.I.P.I. pasti sudah tahu apa yang terjadi dia tidak ikut aku kembali, hal ini membuatnya menjadi benci kepadaku tapi aku terpaksa melakukannya jelas Set Kau. Beng Tu menggelengkan kepala, anak perempuan tahu apa? Dia hanya menyukai Wan Fe Yang dan tidak ingin Wan Fe Yang terluka, maka bisa berlaku seperti itu, setelah lewat beberapa saat dia pasti akan lupa, dia akan kembali set Kau tertawa kecut, tampaknya Kau yang menjadi kakak pun tidak begitu mengerti tentang dia, kali ini dia benar-benar serius tidak ada care lain, sebab kita tidak bisa melepaskan Wan Fe Yang kata Beng Tu. Ingin melepaskannya pun tidak bisa apakah karena induk serangga itu, kau benar-benar pintar Set Kau sangat senang, kalau P.I.P.I. mempunyai setengah dari kepintaranmu, dia tidak akan mau melakukan hal ini Beng Tu tampak sedikit khawatir, kalau tenaga dalamnya semua tersedot keluar, apakah induk serangga itu akan marah seharusnya tidak? Menurutku kalau tidak salah induk serangga itu tidak mau keluar karena ini pertama kalinya dia masuk ke dalam tubuh manusia, dia merasa lebih nyaman di dalam tubuh manusia dibandingkan di dalam kotak giyok itu memang lebih nyaman, apakah setelah tenaga dalamnya disedot akan ada perubahan terhadap tubuhku? Apakah akan membuat induk serangga itu merasa tidak nyaman? Tanya Beng Tu. Serangga yang berada dalam pengaruh guna-guna, biasanya terhadap tenaga dalam yang ada di dalam tubuh tidak bereaksi apapun, apakah induk serangga itu akan berlaku seperti itu? Sampai saat ini aku belum merasa yakin, tapi sewaktu mengambil tenaga dalam, kita harus lebih berhati-hati, Jika terjadi perubahan, kita bisa berhenti tepat pada waktu suhu kalau begitu malah akan membuat repot kau adalah satu-satunya harapanku. Aku akan berusaha, walaupun harus berkorban nyawa, aku tidak akan mengecewakan suhu saat kau menggelengkan kepala, sebaliknya, setiap saat kau harus menyayangi nyawamu. Kalau tidak, aku benar-benar tidak mempunyai harapan lagi Beng Tu menundukkan kepala, set kau berkata lagi, bakatmu berada di atas semua orang, kau adalah orang berbakat dalam ilmu silat, orang seperti dirimu jarang ada, maka kau jangan meremahkan dirimu. Dan dengan gampang bertarung hingga mengorbankan nyawa, bukankah murid sudah kalah oleh Wan Fe Yang karena dia lebih awal menguasai ilmu ini, pengalamannya lebih banyak darimu, walaupun kau kalah darinya, tapi tidak berbeda jauh, kelak kau akan bisa melebih kemampuannya, itu bukan hal yang sulit saat kau tertawa, apalagi mulai hari ini sudah tidak ada lagi orang yang bernama Wan Fe Yang, kelak tidak akan ada pesilat tangguh yang datang untuk bersaing denganmu. Akhirnya dari wajah Beng Tu bercahaya, dia juga tampak berseri-seri, dengan kera pasuhu membereskan Wan Fe Yang dengan Iho Aciapok menghisap tenaga dalam yang ada di dalam tubuhnya hingga habis. Kemudian menyembunyikan dia di sebuah tempat rahasia, lalu membuat induk serangga yang ada di dalam tubuhnya berpindah tempat ke tempat lain agar Wan Fe Yang bisa memulihkan ingatannya dan memancing dia menceritakan care-care berlatih Tian Qian Xin Kang tapi menurutku, dia harus dibunuh agar tidak terjadi bencana di kemudian hari kau khawatir ilmunya akan pulih itu sangat mungkin saat kau menggelengkan kepala, dia adalah murid perkumpulan lurus, ilmu yang dipelajarinya tidak ada ilmu seperti Iho Aciapok jadi dia tidak bisa mengambil tenaga dalam orang lain untuk memulihkan tenaga dalamnya, kita pun tidak akan memberi kesempatan ini, apalagi induk serangga itu masih suatu halangan, tiba, tiba Beng Tu seperti teringat sesuatu, dia merasa sedikit menyesal, aku masih ingat penghinaan sewaktu kalah di tangannya, aku ingin membalas dendam, aku lupa keberadaan induk serangga sangat berpengaruh kepada suhu kalau kau pindahkan Tian Qian Xin Kang yang dia dapatkan dengan susah payah, itu juga balas dendam terbesar, membantunya memulihkan ingatannya, akan membuatnya tahu apa yang telah terjadi, hatinya akan sedih dan kesedihannya tidak terlukiskan, jika membunuh dia atau membiarkan dia jadi orang idiot, baginya malah menjadi semacam kemurahan hati ternyata Beng Tu tidak terpikir masalah ini, setelah tahu dia tertawa sambil bertepuk tangan, kata-kata suhu benar-benar mengejutkan orang yang sedang bermimpi, betul juga, membunuh dia baginya adalah semacam kemurahan hati, itu tidak ada artinya sama sekali kau biarkan dia tahu bahwa kau menggunakan Tian Tian Xin Kang miliknya, sehingga bisa berjaya di dunia persilatan Tiong Goan dan tujuan pertama adalah memukul. Butong P.I.D. yang bagus Beng Tu sangat gembira. Set kau benar-benar tidak salah memilih orang, memang dari lahir Beng Tu sudah mempunyai sifat iblis, dia tidak terima dunia ini terlalu tenang. Apalagi, set kau berkata, Butong P.I.D. mengambil inti sari dalam penciptaan Tian Tian Xin Kang, itulah seperti menjadi tamu di rumah sendiri, banyak hal bisa kita pelajari, kalau masih bisa menerobos, bukankah itu akan lebih baik Beng Tu mengangguk? Aku tahu di luar langit masih ada langit, dan aku tidak akan berbuat sombong, aku pasti akan bertambah giat belajar dan lebih maju. Tulagi inilah semangat orang yang belajar ilmu silat, kalau hanya maju selangkah demi selangkah saja sudah merasa cukup, pikiran ini paling tidak baik. Kata-kata set kau memang masuk akal, tapi karacaranya terlalu rendah dan keji. Di sinilah perbedaan antara golongan lurus dan golongan sesat. Metu Beng Tu melihat Wan Fe yang lagi, dia tertawa, Aku memang kalah di tanganmu hingga terluka berat, tapi aku harus berterima kasih kepadamu, setelah mendapatkan pelajaran ini, aku akan lebih berhati-hati. Tentu saja Wan Fe yang tidak bisa menjawab, Beng Tu pun tidak berkata apa-apa lagi, lalu dia berkata kepada set kau, Aku yang menjadi kakak pasti harus memikirkan adikku. Tiba-tiba set kau terharu, dunia begitu luas, kita bisa saling mengenal, itulah jodoh yang sangat hebat, apalagi hubungan darah, kalau bukan karena terpaksa, jangan saling membunuh murid. Mengerti Beng Tu mengangguk. Set kau menarik nafas lagi, kau mengerti prinsip ini, namanya watak bawaan suhu seperti terharu Beng Tu mencoba-coba menyelidik. Set kau tidak menjawab, dia melangkah ke tempat lain, Beng Tu sangat tahu seperti apa sifat gelurunya, dia tidak menjawab, berarti ada kesulitan yang membuatnya tidak mau menjawab atau ada rahasia yang tidak ingin orang lain tahu, maka dia tidak bertanya lagi. Di tempat sama, banyak genderang besar juga kecil dan berbentuk aneh, Set kau duduk di sana dan berkata sendiri, kalau Wan Fe yang bisa sadar kembali, walaupun tidak bisa bersilat lagi, Pei Pei pasti akan merasa cukup puas, murid akan membuat mereka bisa hidup senang kata Beng Tu. Wan Fei yang tidak akan senang, tapi kita tidak bisa memperhatikan semua pihak kata Set kau. Asal Pei Pei senang, yang lain biarkan saja Set kau mengangguk, mulai sekarang kau harus berhati-hati dan harus lebih berkonsentrasi, menyedot tenaga dalam Wan Fei yang yang berbeda dengan yang dulu, dia lebih kuat, kalau tidak berhati-hati kau akan gagal, kau akan terganggu, nyawaku juga akan terancam. Murid mengerti Beng Tu menarik nafas panjang, pikirannya dipusatkan dengan tenang menunggu Set kau menggunakan ilmu guna-guna. Setelah semua siap, Set kau mulai memukul genderang besar juga kecil, sewaktu tangannya melayang lonceng yang menempel di tubuhnya ikut berbunyi, dari hama pelan menjadi cepat, menjadi sebuah musik aneh. Laba-laba itu mengikuti alunan musik terus merayap, satu per satu mendekati Wan Fei yang, setiap laba-laba membawa serat sarang laba-laba yang bercahaya. Metusat kau pelan-pelan diperjamkan. Dia tidak perlu merasa khawatir dengan aksi laba-laba, dia hanya merasa khawatir dengan reaksi induk serangga, karena mereka bisa kontak batin, hanya berdasarkan perasaan dia bisa melihat reaksi induk serangga itu. Dia tidak perlu melihat posisi genderang, setiap kali genderang ditabuh nadanya tidak pernah meleset. Wan Fei yang tetap tidak bereaksi apa-apa, seperti tidak ada perasaan apapun, kalau bukan karena syarafnya mati rasa, pasti karena induk serangga itu sudah menguasai syarafnya, dia menyetujui gerakan set kau. Metusat kau memang terpejam, tapi dari sudut mulut terlihat ada tawa, gerakan memukul genderangnya sangat ringan seperti orang yang sudah terlepas beban. Suara genderang yang ringan, laba-laba pun bergerak dengan ringan dan lincah, benang sutra laba-laba terlihat lebih terang. Beng Tu tidak merasakan perubahan suara genderang karena ekspresi wajahnya tidak mengalami perubahan yang berarti, kalau dia tidak bisa menguasa diri, mana mungkin dia disebut pesilap tangguh. Lantunan mantra mulai terdengar lagi, karena bebannya sudah terlepas, maka set kau melantunkan dengan konsentrasi penuh. Karena pengaruh mantra laba-laba meloncat tinggi-tinggi, kemudian satu per satu terjatuh tepat ke atas tubuh Beng Tu, laba-laba itu bergerak dengan kekuatan penuh mungkin datang dari Wan Feiyang. Antara Wan Feiyang dan Beng Tu tersambung oleh benang sutra laba-laba dan bersamaan waktu laba-laba itu terus merayap ke atas tubuh Beng Tu. Benang sutra laba-laba dengan sangat cepat melilih tubuh Beng Tu. Beng Tu tidak merasa ketakutan, dia malah merasa sangat nyaman, seperti berubah menjadi manusia dari kayu. Saat kau mulai membuka suara, induk serangga di dalam tubuh Wan Feiyang mulai mengatur untuk mengeluarkan tenaga dalamnya, kau harus berusaha menyedotnya tapi ingat harus berhati-hati, kalau bisa sedikit demi sedikit. Jika terlalu banyak, tubuhmu yang sedang terluka dalam belum tentu bisa mencerna Beng Tu mengangguk. Saat kau berkata lagi, aku hanya bisa membantumu sampai di sini, setelah tenaga dalam Wan Feiyang masuk ke dalam tubuhmu, akan terjadi perubahan seperti apa? Itu akan terlihat dari perubahan dirimu. Caranya memukul gendang berubah lagi menjadi sangat lembut. Suara genderang membuat orang merasa sangat nyaman, karena suara genderang tidak sekuat tadi laba-laba itu bertambah lincah, mereka masih melilit tubuh Beng Tu dengan benang sutra laba-laba, kemudian melayang ke tubuh Wan Feiyang dan melilit tubuh Wan Feiyang. Penaga dalam Wan Feiyang melalui benang sutra laba-laba ini mengalirkan ke dalam tubuh Beng Tu. Menebarkan ilmu silat sebenarnya adalah hal yang sangat menyakitkan, tapi bagi orang yang tidak punya pikiran apapun, tidak akan merasakan apa-apa. Keadaan Wan Feiyang sekarang lebih parah dari orang idiot. Orang idiot hanya bereaksi lambat, pikiran pulos, tapi dia mempunyai perasaan, paling sedikit ada reaksi. Hari kedua sore, Peng Ling dan Pei Pei baru tiba di daerah sekitar tempat bersembahyang, mereka tidak terlalu terlambat, mereka terlambat sekitar 10 jam lebih. Mereka tidak merasa terlambat sampai Pei Pei pun mengira Set Kau dan Beng Tu pasti membutuhkan sedikit waktu untuk menyiapkan penyedotan ilmu Wekang, tapi tidak disangka setelah mempunyai pikiran itu, dia sadar setiap saat Set Kau dan Beng Tu bisa bertindak. Set Kau sampai tidak beristirahat dulu, pada malam itu juga dia langsung memiedot tenaga dalam Wan Feiyang, yang pasti semua ini di luar dugaan Pei Pei dan Tong Ling. Mereka berdua masih muda, tidak ada pengalaman, mereka juga tidak tahu. Set Kau sangat berharap kepada Beng Tu, kekalahan Beng Tu membuat Set Kau sangat terpukul, kalau tidak, mereka pasti akan sadar, Set Kau akan berhati-hati dan dia tidak. tidak akan melakukan kesalahan, hanya waktu yang sering menjadi penyebab terjadinya kesalahan. Tapi walaupun hanya ada sedikit harapan Tong Ling dan Pei Pei tidak akan melepaskannya. Mereka menggunakan waktu di perjalanan untuk beristirahat di dalam kereta, walaupun tidur mereka tidak begitu nyaman, tapi bagi mereka sudah cukup. Mereka juga terpikir kereta kuda ini mungkin akan mereka pakai lagi, maka mereka berpesan kepada kusir agar menunggu mereka di daerah ini. Tong Ling sangat percaya diri, dia percaya dalam waktu semalam, semua akan beres dan mereka bisa menolong Wan Feiyang. Pei Pei sangat hafal dengan tempat sembah yang itu, dia juga mengerti bagaimana Kero menghadapi guna-guna Set Kau dan menghadapi Bang Tu yang sudah terluka, seharusnya tidak dengan Kero melawan mereka. Satu-satunya yang mereka khawatirkan adalah Wan Feiyang yang sudah dikuasai oleh induk serangga milik Set Kau. Mereka takut Set Kau akan membuat Wan Feiyang menghadapi mereka berdua. Walau bagaimanapun kita harus menaklukan Wan Feiyang terlebih dulu, sewaktu Tong Ling mengambil keputusan ini Pei Pei sedang berada di tepi jurang di atas tumpukan batu-batuan. Letak tempat sembah yang tidak jauh dari jurang itu, dari tempat yang lebih tinggi sangat mudah melihat keadaan tempat sembah yang memang harus seperti itu Pei Pei sangat setuju, kalau pikiran Wan Toako sudah dikuasai oleh induk serangga dia sekalian menjadi bodoh dan kalau kita menaklukan dia tidak akan terlalu sulit Tong Ling dengan dia menatapnya, paling sedikit tidak semudah saat Kau memasukkan induk serangga itu ke dalam tubuhnya sepanjang perjalanan. Sebenarnya Tong Ling sudah bisa melihat jelas sifat Pei Pei, dia seorang gadis yang baik, tapi karena hati yang cemburu tidak bisa terlepas darinya, asalkan ada kesempatan dia tetap saja menyindir. Pei Pei mengerti isi hati Tong Ling dan sudah terbiasa mengoloknya, maka dia hanya menundukan kepala, tidak bersuara. Melihat dia seperti itu Tong Ling pun merasa olokannya tidak berarti. Dia kembali melihat ke tempat sembah yang dan bertanya, kau pasti sangat mengenal tempat sembah yang itu, aku tidak begitu mengenal tempatnya, tapi keadaan semua tempat sembah yang hampir sama, jika ingin masuk ke sana bukan masalah besar aku hanya khawatir akan membuat mereka terkejut, paling-paling kita hanya akan bertarung mati-matian, hanya kau yang murid set kau setelah bertemu dengan gurumu harus dengan care apa menghadapinya aku, Pei Pei tidak bisa menjawab. Kenapa denganmu? Apakah kau akan mendengar perintah darinya untuk membantunya mengatasiku? Mana mungkin aku melakukannya teriak Pei Pei. Sampai saat ini aku masih curiga apakah semua ini adalah kenyataan yang pasti. Kalimat ini menandakan Tong Ling masih kesal. Kemudian dia berkata lagi, kita sudah berada di sini, kita pasti harus masuk ke sana dan melihat-lihat keadaan. Pei Pei mendengar kata-kata Tong Ling seperti itu, dia lebih cemas lagi dengan keadaan Wan Feiang, dia merasa cemas juga merasa bersalah. Dia sangat takut Tong Ling sampai lepas tangan terhadap masalah ini, maka perasaan cemasnya timbul dan langkah-langkahnya menjadi kacau. Tong Ling sengaja membuat Pei Pei sedih tapi setelah melihat Pei Pei sedih, dia tidak tega, Tong Ling memang bukan gadis berhati keras. Tempat sembah yang itu selain ada dua penjahat, masih ada apa di sana? Tanya Tong Ling. Masih ada Wanto Ako, jawab Pei Pei. Baiklah, kau anggap dia seperti benda apa? Pei Pei tertawa kecut, Tong Ling bertanya lagi, tempat sembah yang begitu luas, tapi tidak ada seorang penjaga pun Pei Pei menjelaskan, di sini adalah tempat suci selain yang bersembah yang biasanya orang-orang tidak berani masuk juga tidak boleh memasuki wilayah ini, sebab takut akan membuat Dewa marah dan mendatangkan bencana. Semua ini pasti permainan gurumu, dia takut masyarakat kalian masuk dan akan ketahuan rencana busuknya. Tapi katanya tempat ini sudah ribuan tahun seperti ini. Apakah hanya dukun dari suku kalian yang baru boleh masuk dan keluar dari tempat ini? Pei Pei mengangguk. Tong Ling bertanya lagi, Dari apa yang kau ketahui? Dukun mana yang merupakan orang baik-baik Pei Pei tidak bisa menjawab, karena dia juga tidak tahu dan tidak yakin. Pastinya tidak ada, jangankan dukun orang yang memelihara serangga pun tidak ada yang baik. Dia berkata lagi, kalau tidak, sejak lahir dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ini adalah semprotan kepada Pei Pei. Tentu saja Pei Pei mengerti, tapi dia hanya bisa tertawa kecut, sorot metel, Tong Ling tampak berputar, dia berkata lagi, saat bagaimana bagi kita untuk masuk ke dalam suhu dan Beng Tu seharusnya sudah berada di tempat rahasia di bawah kamar ini di mana kita akan masuk sekarang, mereka tidak akan tahu apakah kau yakin. Pertanyaan Tong Ling terdengar sangat tajam. Apakah kita bisa masuk secara terang-terangan? Tanya Tong Ling lagi. Lebih baik kalau kita bisa berhati-hati, Pei Pei menatap Tong Ling suaranya jadi rendah. Aku siap jika malam ini menyerang secara tiba-tiba, kalau kau tidak setuju kau boleh masuk sekarang, tapi aku tidak akan menemanimu, aku tidak sanggup, jika Cici sudah mengambil keputusan aku akan mengikuti rencana Cici, sekarang kita sudah kelelahan lebih baik kita beristirahat dulu setelah mendengar dan melihat, Tong Ling memberikan reaksi dingin, ingat, kali ini aku setuju datang kemari karena Wan Fiyang, karena dia pernah menolongku, tentu saja jika dia tidak pernah menolongku tapi tetap berdiri di posisi pesilat, Tiong Goan aku pun tidak akan berpangku tangan, sama sekali tidak ada kaitannya denganmu, aku mengerti jadi jangan memanggilku Cici. Aku tidak terbiasa mendengar panggilan itu juga tidak pantas Tong Ling tidak menatap P.I.P.I., aku, Tong Ling mempunyai nama dan marga, mengapa kau tidak memanggilnya P.I.P.I. terdiam lalu berbaring di atas sebuah batu besar, hatinya merasa tidak tenang, mana mungkin dia bisa tidur? Tong Ling pun seperti itu, matanya memang terpejam, dari luar dia terlihat tenang, tapi hatinya sedang bergejolak, dia sedang berpikir, jika P.I.P.I. yang bisa dibawa keluar, di mana P.I.P.I. harus ditaruh, tapi walau bagaimana P.I.P.I. yang dan P.I.P.I. sudah menjadi suami istri, jika memaksa P.I.P.I. pergi itu sangat tidak masuk akal, biar saja ini kuanggap sebagai balas budi kepada P.I.P.I. yang karena pernah menolongku. Akhirnya Tong Ling mengambil keputusan seperti itu, dari alis dan matanya terlihat dia terpaksa melakukannya, sebab sampai saat ini dia tetap tidak terpikir kalau mereka akan kalah. Dia percaya dengan kemampuan ilmu silatnya, dan lebih percaya kepada senjata rahasia Tong Bun dan Di atau Set Kau dan Beng tuh sudah terluka parah, waktu itu saat mereka bertemu dengannya mereka telah berbohong kepadanya agar mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, karena mereka tidak berani bertarung dengannya. Setelah beberapa hari berlalu P.I.P.I. pernah mengatakan Set Kau belum pulih, sedangkan mengenai Beng tuh, dia memang pernah memasuki Tong Bun seorang diri, dia juga mempunyai ilmu silat tinggi, sekarang dia sedang menunggu ilmu Wekang Wan Fe'i yang untuk disedot ke dalam tubuhnya baru bisa pulih seperti sedia kalah, dia lebih-lebih tidak perlu ditakuti. Dengan permainan duga-menduga, dalam waktu singkat tidak akan terjadi perubahan yang berarti. Tapi sayang, banyak hal sulit diukur dengan peraturan. Perhitungan manusia kalah dibandingkan dengan perhitungan Tuhan, pekepatah ini sudah lama berlaku pasti ada artinya dan masuk akal. Malam baru tiba, P.I.P.I. dan Tong Leng mulai bergerak. Dengan tubuh yang lincah dan ilmu silat yang mereka miliki, untuk turun ke dasar jurang pasti bukan suatu masalah. Apalagi Tong Leng yang lincah selalu berjalan di depan. P.I.P.I. sulit mengejarnya, tapi dia tetap berusaha agar tidak tertinggal, di tengah perjalanan dia sudah terjatuh sebanyak tiga kali, setiap kali setelah terjatuh dia segera melompat berdiri seperti tidak pernah terjadi apa-apa dan mengejar Tong Leng lagi. Hatinya hanya dipenuhi dengan keinginan agar Wan T.I.P.I. yang cepat-cepat bisa keluar dari tempat itu, masalah lainnya tidak diperhatikan. Setelah tiba di bawah dinding yang menjulang tinggi yang ada tempat sembahyang, Tong Leng baru berhenti, di balik dinding tidak terdengar suara apapun, Tong Leng segera meloncat ke atas dinding tinggi itu kemudian seperti seekor kucing dia menelungkup di atas dinding itu. Di balik dinding sangat sepi, tidak ada seorang pun. Tapi Tong Leng tetap mengawasi tempat itu dengan teliti, mungkin dari kecil dia sudah berlatih senjata rahasia maka matanya menjadi jeli. Di balik dinding tinggi itu tidak terlihat ada lampu, hal ini tidak mengganggunya. Tidak hanya di lapangan yang tidak ada lampu, di balik pintu masuk ke tempat sembahyang pun terlihat gelap, hal ini membuat Tong Leng merasa aneh. P.I.P.I. mengejar sampai di bawah dinding tinggi itu, dia tidak tahu apakah Tong Leng berhasil masuk atau belum. Sewaktu dia sedang kebingungan di depannya terlihat bayangan seseorang, Tong Leng sudah turun kembali dari dinding tinggi itu dan sekarang berdiri di depan P.I.P.I. Kau, baru satu kata keluar, mulut P.I.P.I. langsung ditutup oleh Tong Leng, dia berhenti merontak. Menghebohkan sesuatu yang sepele Tong Leng tertawa, dia pun melepaskan tangannya dari mulut P.I.P.I., apakah benar tempat ini yang kau maksud? Apakah terjadi masalah di dalam sana? Tidak ada lampu juga tidak ada seorang pun. Jawab Tong Leng dengan percaya diri, aku tidak merasakan ada orang di sana, kecuali saat sembah yang di hari besar, di hari biasa memang tidak ada yang datang. Kau pernah mengatakannya apakah benar seperti itu? P.I.P.I. tertawa kecut, jika suhu dan bengtu di sana pun mereka tetap akan berada di ruang bawah tanah, dari mana kau bisa memastikan bahwa mereka akan berada di sana? Tempat rahasia ini adalah satu-satunya tempat rahasia dalam radius ratusan li. Kalau mereka tidak ada di sini, aku pun tidak tahu harus mencari ke mana kalau begitu kita harus masuk ke dalam sana untuk mencari tahu Tong Leng meloncat lagi ke atas dinding. P.I.P.I. ikut bergerak walaupun tidak segesit Tong Leng tapi dia tidak sanggup melakukannya tanpa suara seperti Tong Leng. Tong Leng melihat sekeliling, kemudian melayang masuk kebalik dinding. Dia menempelkan tubuhnya ke dinding dan terus berjalan. Di tempat yang bisa menyembunyikan tubuhnya dia berhenti sebanyak 2-3 kali, akhirnya mereka tiba di luar tempat sembah yang P.I.P.I. ikut di belakang Tong Leng, sekarang dia berdiri di samping Tong Leng. Apakah di dalam tempat sembah yang ini ada serangga yang digunakan untuk guna-guna Tong Leng menatap P.I.P.I.? Kalaupun ada ilmu guna-gunamu akan merasakannya, jika orang yang memelihara serangga atau ulat, tidak ada serangga atau ulat pun tidak ada efeknya. Jika ada serangga, dia harus memilih orang atau menghitung jarak Tong Leng tertawa dingin. Kukira kalian yang menguasai ilmu guna-guna bisa membunuh sampai jarak ribuan Li, P.I.P.I. menggelengkan kepala lalu tertawa kecut, dia segera berjalan memasuki ruangan, tapi langsung dicengkeram oleh Tong Leng, ada apa tanya P.I.P.I.? Kau mau mencelakakan Wan Fek Yang? Mengapa berteriak? Kau ingin semua orang tahu, kita sudah masuk kemari apakah aku sudah melakukan kesalahan tanya P.I.P.I. dengan suara kecil? Kau sembarangan masuk, itu kesalahan besar, apakah kau yakin di dalam tidak ada orang P.I.P.I. ingin mengatakan sesuatu tapi begitu melihat ekspresi Tong Leng, dia menelan kembali kata-katanya, tidak lama kemudian dia baru bicara, aku tidak berpengalaman, Tong Leng memotong, kalau tahu tidak punya pengalaman, jangan banyak bicara, ikut saja di belakangku P.I.P.I. cepat-cepat bersembunyi di balik punggung Tong Leng. Tong Leng masuk tanpa banyak pikir, dari awal dia sudah merasa yakin kalau di ruangan itu tidak ada seorang pun, hanya saja dia merasa tidak yakin apakah di dalam ruangan itu ada serangga atau ulat yang dipelihara, di sini adalah tempat sembahyang, tempat di mana Dukun sering keluar masuk. Di bagian dalam tempat sembahyang tampak lebih gelap lagi beberapa kali Tong Leng ingin menyalakan korek api tetapi begitu teringat pada P.I.P.I., dia menjauhkan niatnya ini. Karena dari sudut manapun dia terlihat lebih hunggul dari P.I.P.I. Kalau dia menyalakan korek api dia percaya akan menemukan pintu rahasia, tidak perlu P.I.P.I. yang membawa jalan. Tapi kalau dia menyalakan korek api ada maksud lain karena dia tidak bisa melihat sesuatu di dalam kegelapan seperti ini. P.I.P.I. tidak mengerti perubahan jalan pikiran Tong Leng. Dia berjalan di dalam kegelapan tanpa arah jelas. Tapi karena dia sangat berhati-hati maka dia mempercayai apapun yang diputuskan oleh Tong Leng. Maka sewaktu Tong Leng kembali ke sisinya, dia tidak terlihat terkejut atau takut, dengan pelan dia berkata, pintu rahasia ada di bawah patung Buddha. Sudah menyebutkannya tadi Tong Leng tertawa dengan dingin katanya lagi, patung Buddha di sini sangat banyak. Tong Leng merasa seperti melihat banyak patung Buddha, tetapi P.I.P.I. segera berkata lagi, patung Buddha yang di sini hanya ada satu baru saja. Tong Leng mau membela diri. P.I.P.I. sudah berkata lagi, patung Buddha hanya ada satu. Yang lainnya patung siluman atau para pelayan Buddha dewa apa yang ada di sini. Tong Leng tertawa dingin. Untuk pertama kalinya aku mendengar dewa yang ada di sini merupakan pelayan Buddha atau siluman. Memang dewa guna-guna semua seperti itu. Dewa guna-guna akhirnya Tong Leng baru mengerti mengapa tidak disebut siluman guna-guna. Bukankah siluman melayani pemimpin siluman lagi? P.I.P.I. tertawa kecut, dari dulu suka bangsa kami menyebutnya seperti itu dan tidak ada yang tidak beres. Tentu saja, orang yang percaya kepada siluman dan iblis kalau tidak menganggap siluman sebagai dewa malah akan merasa aneh sambil bicara Tong Leng mendekati patung Buddha itu. Semua patung siluman yang ada di tempat sembah yang itu berbentuk aneh, orang yang sama sekali tidak mengenal ilmu guna-guna benar-benar sulit membedakan mana yang dewa dan mana yang siluman. Setelah P.I.P.I. menjelaskan semuanya akhirnya Tong Leng bisa membedakannya. Patung dewa itu lebih tinggi dari patung lainnya dan wajahnya tampak lebih menyeramkan dan lebih menakutkan. Setelah tiba di depan patung Buddha itu, Tong Leng berhenti. Dia tidak ingin banyak bertanya, akhirnya dia membuka mulutnya juga, di mana pintu rahasianya walaupun dia bisa melihat benda di dalam kegelapan, tapi tidak begitu jelas, posisi pintu rahasia juga pasti tidak sama, dia tidak menguasai tombol rahasia apalagi dalam keadaan gelap, mana mungkin dia bisa melihat. P.I.P.I. balik bertanya, di mana patung dewanya apakah kau buta? Bukankah sekarang aku sudah berada di depan patung Buddha nada bicara Tong Leng terdengar tidak senang, sampai sekarang kau masih tampak tidak bersemangat. Apakah kau sengaja ingin melawanku? Aku benar-benar tidak melihat di mana patung Buddha itu tapi kau bisa mengikutiku dari belakang karena aku menaruh seekor ulat di bajumu. Di dalam kegelapan ulat itu bisa bercahaya Tong Leng menoleh di atas bajunya memang ada benda yang bersinar, memang tidak terlalu terang, tapi di dalam kegelapan bisa terlihat jelas. Apakah kau ingin mencabut nyawaku? Kau mulai lagi meletakkan guna-guna di tubuhku senjata rahasia segera dicengkeramnya lagi. P.I.P.I. sangat terkejut, dia menjelaskan, ulat ini tidak akan melukaimu, dia hanya memberi tojalan kepadaku, kalau kau tidak suka, aku akan segera mengambilnya kembali. P.I.P.I. baru saja kata-katanya habis, ulat itu sudah menghilang dari baju Tong Leng, kata Tong Leng dengan suara berat, apakah kau akan melukaiku atau tidak? Aku tidak tahu, tapi jika kau menaruh kembali benda tadi di tubuhku, senjata rahasia ku tidak akan sungkan lagi, jangan bercanda dengan ku. P.I.P.I. mengangguk, kata Tong Leng lagi, kau mempunyai ulat yang bisa memancarkan sinar di dalam kegelapan. Mengapa kau tidak membuatnya menjadi terang? Aku hanya memelihara tiga ekor ulat semacam ini dan tidak bisa menerangi tempat gelap. Apa maksudmu menerangi semua lampu yang ada di tempat sembahyang? Aku rasa lebih baik menyalakan sebuah lampu untuk menerangi tempat sembahyang, sebab mereka sekarang berada di ruang rahasia, mereka tidak akan melihat, aku curiga apakah di tempat ini ada orang atau tidak. Dari tadi kau berteriak tapi sedikit reaksi pun tidak ada tanya Tong Leng. Pendengaranmu tajam, jika mereka bereaksi kau pasti segera akan tahu, berarti mereka berada di ruang rahasia, sama sekali tidak mendengar. Tong Leng menyalakan korek api, ruangan tiba-tiba menjadi terang, P.I.P.I. menutup matanya dengan kedua tangannya, tapi Tong Leng tidak merasa tidak nyaman, terlihat dia sudah biasa berlatih secara ketat. Sepasang matanya bukan hanya jeli tapi juga bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan. Butuh waktu sebentar P.I.P.I. baru terbiasa, Tong Leng baru bertanya, di mana pintu rahasianya? Kapan kau baru akan membukanya P.I.P.I. tertawa kecut, dia segera menyebarkan kain pembungkus kepala dan berjalan menuju tempat patung dewa, kemudian meletakkan kain di atas ukiran sebuah bola api. Apakah itu adalah tombolnya P.I.P.I. mengangguk? Kekuatannya harus tepat baru tidak akan mengeluarkan suara tadinya Tong Leng akan keluar, sekarang dia menarik kembali kakinya. P.I.P.I. berkata, waktu kecil aku selalu berbohong kepada Suhu supaya bisa keluar saat Suhu sedang berlatih di kamar rahasia, begitu ada kesempatan diam-diam aku akan keluar. Karena takut ketahuan oleh Suhu dan Koko, maka aku keluar atau masuk bisa tidak mengeluarkan suara, aku harap mereka lupa pada masalah ini dan tidak mengubah tombol masuk atau keluarnya, kata Tong Leng. Sejak menemukan gua dengan banyak batu di tepi danau, mereka tidak pernah kemari lagi, kali ini kemari mungkin karena terpaksa, itu sudah terjadi beberapa tahun lalu. Mungkin mereka sudah lupa kemudian P.I.P.I. mulai memutar bola api yang terukir di atas batu itu. Beng Tu dan Set Kau memang tidak ingat dan tidak terpikir P.I.P.I. akan datang membawa bahaya bagi mereka berdua. Beng Tu adalah kakaknya P.I.P.I., Set Kau adalah gurunya P.I.P.I., hubungan mereka sangat akrab. Jika P.I.P.I. menyukai Wan Feiyang yang pasti dia tidak akan mencelakai kakak dan gurunya. Karena mereka tahu P.I.P.I. adalah gadis baik dan jujur, mereka mengira P.I.P.I. tidak akan mendapatkan orang yang bisa membantunya. P.I.P.I. bisa mencari Tong Leng itu benar-benar di luar dugaan mereka. Hanya beda satu hari, Wan Feiyang sudah berubah seperti orang lain, wajahnya pucat, seperti tidak berdarah. Tapi itu bukan karena kulitnya penuh dengan benang serat laba-laba. Serat benang laba-laba itu terlihat sangat putih dan tembus pandang, tapi laba-laba hitam dan berkilauan malah terlihat menjadi abu-abu seperti Wan Feiyang. Mereka terlihat seperti mati, walaupun seperti itu tapi mereka masih tampak bergetar, terlihat masih bisa bergerak, tidak seperti Wan Feiyang yang tidak bergerak sama sekali. Semalam dia terlihat seperti orang idiot, malam ini dia seperti patung manusia, tidak bernyawa. Beng Cup pun mengalami perubahan, kulitnya tampak mulai bercahaya dan terlihat berwarna putih keperakan. Dengan saat dia pertama kali keluar dari kepompong kemudian menghisap banyak tenaga dalam dari banyak pesilat tangguh, terlihat lain sekali. Pertama kali saat dia memecahkan kepompong dan keluar dari sana, kulitnya berwarna abu keperakan yang aneh, setelah menyedot tenaga dalam para pesilat berubah menjadi abu keperakan, sekarang terlihat berubah lagi. Wajah set kau tidak setegang tadi, tapi dia tetap memejamkan matanya, sepasang tangannya dengan teratur menepuk gendang. Sejak kemarin malam hingga saat ini dia belum beristirahat sama sekali, dia sudah mencapai tarap sangat lelah. Karena suara tepukan genderang laba-laba itu masih terus terlihat mondar-mandir, tapi laba-laba itu pun tampak sudah terlihat lelah. Tujuan saat kau adalah membuat laba-laba itu terus merayap hingga memenuhi tubuh Wan Fe Yang, kemudian melalui benang laba-laba itu memancing keluar semua tenaga dalam Wan Fe Yang masuk ke dalam tubuh Beng Tu. Dia selalu memperhatikan reaksi dari induk serangga itu. Ternyata induk serangga itu senang hidup di dalam tubuh manusia, dia tidak peduli perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia, karena itu dia tetap tenang. Setelah lama dia baru membuka kedua matanya untuk memperhatikan perubahan yang terjadi pada Beng Tu. Beng Tu seperti berada dalam kepompong sutera yang dianyam dari serat laba-laba, setelah sehari semalam benang itu mulai berubah wama menjadi putih keperakan, hanya pada bagian tubuh Beng Tu, benang sutera laba-laba yang menyambung ke tubuh Wan Fe Yang tadinya berwarna transparan dan terang sekarang mulai berubah warna menjadi gelap. Perubahan ini tidak terlalu kentara, orang biasa tidak bisa melihatnya. Tentu saja set kau memperhatikannya, jika Beng Tu memecahkan kepompongnya dan keluarga akan tertawa sekeras-kerasnya. Waktu semakin dekat dengan waktu Beng Tu memecahkan kepompong, apakah Pei Pei dan Tongling terlambat? Tongling dan Pei Pei tidak tahu dalam waktu sehari semalam telah terjadi perubahan begitu besar. Setelah berhasil membuka pintu rahasia, mereka jadi terkejut sekaligus senang. Sambil memberitahukan jalan rahasia kepada Tongling, mereka terus berjalan menuju kamar rahasia. Di kedua sisi pintu rahasia terpasang lampu tempel, karena itu mereka bisa dengan cepat tiba di sana, apalagi Pei Pei hafal dengan jalan ke sana, mereka pun berjalan dengan santai. Mereka berada di sini, kata Pei Pei. Apa gunanya suara genderang itu? Kedua tangan Tongling memegang senjata rahasia dengan erat lalu dengan tegang bertanya lagi, apakah suara genderang itu untuk mengusir serangga Pei Pei mengangguk sikapnya tidak terlihat tegang maupun khawatir. Hal ini membuat Tongling merasa aneh, dia tertawa dingin, kelihatannya kau sama sekali tidak merasa khawatir. Suara genderang itu baru dimulai, begitu lembut dan pelan, kita belum terlambat mencegah menyedot tenaga dalam butuh waktu yang panjang. Aku tidak tahu begitu jelas, tapi seharusnya memang seperti itu. Kalau tidak, kita tidak perlu bersembunyi di sini tapi itu kan sudah dimulai. Mengapa suara genderang itu masih ringan dan kau tidak cemas mereka baru mulai, ini sangat menguntungkan bagi kita. Pei Pei menjelaskan, tenaga dalam wanto aku baru masuk ke dalam tubuh kakakku, dia tidak akan mengalami banyak kerugian, dia sudah dikuasai oleh suara genderang, Hanya akan menerima aliran tenaga dalam, dia tidak akan menyerang kita, yang kita hadapi bukan hanya, bukan hanya gurumu saja. Sekarang dia sepenuh hati memukul genderang untuk menguasai Wan Fei yang, walaupun dia menguasai ilmu guna-guna tapi sulit untuk memperagakannya karena itu lebih mudah menghadapinya, Tongling segera berlari ke arah suara genderang itu. Sambil mengejar Tongling dari belakang Pei Pei berteriak, hancurkan, menghancurkan genderangnya dulu, sekali dikatakan sudah cukup, aku bukan orang yang mudah lupa Tongling tertawa dingin, coba kau memberitahu, kira-kira genderang itu diletakkan di mana setelah berada di depan ruang rahasia, Tongling melamaikan tangan memberi isyarat agar Pei Pei membuka pintu rahasia itu. Kali ini Pei Pei lebih berhati-hati, pintu ruang rahasia lebih rumit, hingga terakhir saat pintu ruang rahasia didorong, tetap terdengar suara berdurit, hal ini sudah diberitahukan dahulu oleh Pei Pei, karena sudah ada persiapan walaupun terjadi suara besar, Tongling tidak merasa aneh. Dan pada waktu yang tepat ia berkelebat masuk, senjata rahasia berada di tangannya bersamaan waktu dilemparkan. Ingatan Pei Pei benar-benar bagus, tapi dengan metajeli Tongling dan keputusan yang tepat, dia bisa menguasai jarak dengan tepat. Penaganya tidak terganggu. Set kau tidak tahu Pei Pei dan Tongling sudah berhasil masuk ke kamar rahasia, setelah pintu dibuka, dia masih tidak sadar, begitu matanya terbuka, gerakan memukul genderang segera berhenti. Dia melihat Tongling yang berkelebat masuk dan melihat senjata rahasia di tangan Tongling yang berkelebat. Tubuhnya langsung ambruk ke samping. Ini adalah satu-satunya gerakan yang bisa dia lakukan, dia terlalu lelah. Tapi dia sadar lihainya senjata rahasia itu. Kalaupun senjata rahasia itu menyerangnya dan dia meloncat, tapi di tengah udara mungkin arahnya bisa berubah, tapi dengan keadaannya sekarang, sulit untuk menghindari serangan senjata rahasia itu. Dia melihat senjata rahasia itu tidak diarahkan kepadanya, melainkan untuk memecahkan genderangnya tapi tetap saja dia tidak bisa menjegahnya. Gerakan menjatuhkan diri ke samping dilakukan karena terpaksa, terdengar suara senjata rahasia berdenting, lalu terdengar suara genderang pecah. Perkiraannya tidak meleset, ketepatan dan kecepatan senjata rahasia menunjukkan senjata itu berasal dari seorang pesilat senjata rahasia yang hebat. Setelah melihat yang datang adalah Tongling, maka dia tidak merada aneh dengan kelihayan senjata rahasianya. Beng Tu telah menceritakan kepadanya, saat Tong Pecoan di akhir hayatnya sudah menyerahkan Tong Bun kepada Tong Ling. Walaupun mereka mempunyai hubungan kakek dan cucu tapi kalau bukan karena ilmu senjata rahasia Tong Ling yang liai, tidak akan membuat Tong Pecoan memilih Tong Ling memimpin Tong Bun. Membuat murid-murid Tong Bun percaya bahwa Tong Pecoan memilih Tong Ling bukan karena dia cucunya. Sehingga tidak memperhatikan masa depan Tong Bun. Maka saat senjata rahasia dilemparkan, dia segera menegakkan tubuhnya dan genderang kecilnya segera terjatuh. Bersamaan waktu itu hati Set Kau terasa berat, datang pesilat tangguh di saat begini genting, akibatnya sulit dibayangkan, dia mati tidak masalah, tapi Beng Tu tidak boleh mati. Genderang kecil itu terus memancarkan sinar, dilihat dari luar tidak jelas genderang itu terbuat dari apa, apalagi bentuknya sangat aneh. Semua genderang di sisinya tidak ada yang terkecuali semua pecah karena terkena serangan senjata rahasia Tong Ling. Ini benar-benar di luar dugaannya, akhirnya terpaksa dia mengeluarkan sebuah genderang dari balik baju bagian dadanya, genderang itu bernama Bengku, genderang nyawa. Bagi orang yang menguasai ilmu guna-guna, setiap dukun pasti mempunyai sebuah benda yang menyangkut nyawanya, dan ada hubungannya dengan kera dukun itu menguasai ilmu guna-guna, seperti Set Kau dengan genderangnya dia bisa menguasai serangga. Benda yang menyangkut nyawanya adalah genderang kecil itu, biasanya genderang itu disebut jimat. Bahan pembuat kegenderang ini berbeda dengan genderang lainnya. Genderang kecil itu terbuat dari air liur beracun yang keluar dari berbagai macam jenis olat dan serangga yang dipeliharanya. Kemudian ditambah dengan berbagai jenis serangga dan olat yang dimasak kemudian dijadikan kulit genderang, lebih tebal dan kuat untuk membuat rangka genderang, pembuatannya sangat rumit, ukuran genderang yang besar maupun yang kecil sesuai keinginannya. Biasanya hanya sebesar kuku jari, karena hanya memakai beberapa jenis serangga untuk membuat genderang, tapi genderang yang sebesar milik Set Kau sangat jarang. Karena dia berlatih ilmu wekang dari Mokau, dia terpaksa harus memelihara banyak ulat dan serangga. Saat bengku dipukul mengeluarkan suara sangat aneh, itu bukan genderang biasa yang bisa mengeluarkan semua serangga dan ulat, tapi semua serangga dan ulat itu harus mengikuti alunan genderang bengku, yang pasti saat ini kondisi Set Kau terjepit dan nyawanya sedang terancam, biasanya dia jarang memakai bengku, tapi jika sudah dipakai pasti akan berhasil. Tapi saat ini keadaan sangat berbahaya. Karena bengku tidak sekuat kegenderang biasa, kalau tidak berhati-hati memukul, bengku bisa pecah dan semua akan sia-sia. Maka biasanya dukun selalu membungkusnya dengan benda yang keras agar tidak rusak. Set Kau pun seperti itu, membuat kegenderang agak besar mengeluarkan macam-macam suara untuk menguasai serangga-serangga dan ulat yang dipeliharanya. Di kamar rahasia itu hanya laba-laba yang dipakai oleh Set Kau, tapi laba-labanya terdapat banyak jenis dan terlihat begitu aneh, maka Set Kau harus memukul berjenis-jenis genderang, dengan keras seperti itu dia baru bisa menguasai berbagai jenis laba-laba itu. Yang bernamaku adalah berbagai macam ulat beracun yang saling membunuh kemudian menyedot sarinya, yang paling kuatlah yang akan tersisa, yang paling sederhana pun hanya ada sekitar 2-3 macam jenis ulat dan serangga yang disatukan dan disedot sari-sarinya. Seperti laba-laba itu sangat rumit, apalagi laba-laba beroman manusia. Itu adalah serangga beracun yang jarang ada, karena dia sudah menyedot banyak sari dari serangga dan ulat lainnya. Jika genderang pecah, laba-laba itu tidak bisa dikuasai lagi, walaupun tidak akan mencelaki Beng Tzu tapi tenaga untuk menyedot tenaga dalam wan Tzu yang pun akan hilang. Di saat penting seperti ini, jika kurang sedikit ilmunya pun Beng Tzu akan mengalami kegagalan total, pukulan ini mana mungkin bisa ditahan oleh Set Kau. Maka tanpa ragu-ragu dia mengeluarkan Bengku. Bengku disimpan di sebuah tempat yang terbuat dari besi berbentuk seperti pipa. Setelah kedua tangan Set Kau menekan tombol, tutup dari wadah berbentuk pipa itu pun terbuka. Set Kau mengambil Bengku yang muncul. Dia segera menepuk Bengku itu, walaupun dalam keadaan terburu-buru tapi tenaga yang dikeluarkan untuk menabuh sangat pas. Suara genderang aneh segera memenuhi ruangan rahasia itu, laba-laba yang masih menempel di tubuh Wan Fe'i yang terlihat bertambah gesit. Tapi hanya sekejap Bengku sudah pecah lagi oleh senjata rahasia Tong Ling, sebenarnya Tong Ling tidak tahu kegunaan Bengku itu. Hanya saja dari sikap Set Kau dia tahu kegunaan Bengku itu bagi Set Kau, itu adalah jimat bagi Set Kau. Maka pertama yang dipikirkan Tong Ling adalah itu pasti suatu senjata sakti atau senjata yang sangat liai dan harus segera dihancurkan, maka senjata rahasianya segera melayang. Tapi dia pun teringat janjinya kepada Pe'i-Pe'i, tidak akan mencabut nyawa Set Kau dan Bengku. Maka dia mengarahkan senjata rahasianya ke arah Bengku, dia sangat percaya diri. Reaksi lamban dari Set Kau tidak bisa menipu Tong Ling, maka dengan keputusan jeli dan kecepatan yang tepat, semua senjata rahasianya itu ditembakkan ke arah Bengku. Set Kau boleh tidak terluka, tapi Bengku baginya adalah benda penting. Maka waktu itu tangannya diangkat untuk melindungi Bengku, dan senjata rahasianya itu segera menembus telapak tangannya. Lima buah senjata rahasianya menembus telapak tangan kanannya dan senjata rahasianya itu terus melesat ke arah Bengku. Selain lima senjata rahasianya itu masih ada 20 senjata rahasianya yang ditembakkan dari sudut berbeda. 25 butir senjata ditembakkan menuju satu sasaran yang sama, yaitu Bengku. Mana mungkin Bengku tidak akan hancur? Set Kau segera berteriak histeris, tangan kirinya menekan luka di tangan kanannya, dia seperti ingin menghentikan darah yang keluar dari luka itu. Kali ini reaksinya sangat cepat tapi tetap kalah cepat dengan darah yang mengalir keluar, darah yang keluar seperti air yang menyembur. Bersamaan waktu itu, laba-laba yang ada di tubuh Wanfei yang dan Bengku terlepas. Dengan cepat mereka merayap ke arah Set Kau, menyambut darah Set Kau yang menyembur keluar. Sepertinya laba-laba berwarna-warni itu adalah serangga yang menjadi parasit dan hidup di tubuh laba-laba itu, semua menyambung ke tangan kanan Set Kau yang terluka, hanya sekejap darah sudah menghilang. Darah merah dengan cepat berubah menjadi ungu kehitaman, laba-laba bergerak dengan cepat kembali ke tubuh Set Kau. Kejadian aneh berlangsung, waktu seperti berbalik, darah yang keluar seperti kembali lagi masuk ke tubuh Set Kau. Itulah darah Set Kau, di sekeliling sana tidak terjadi perubahan. Sebenarnya itu bukan darah, melainkan sekelompok ulat, setelah menyedot habis darah yang mengalir, mereka masuk secara berdesak-desakan ke dalam tubuh Set Kau. Set Kau berteriak, semakin lama teriakannya semakin kencang dan memilukan, kedua tangannya terus menggapai-gapai, dia mencoba berdiri tapi lalu ambruk, di seluruh bagian tubuhnya seperti keluar asap, metu, tongling pun terlihat bingung. Suhu, teriak pei-pei. Tapi Set Kau tidak menjawab, dia sedang sangat kesakitan, tangan kanannya mulai membusuk. Begitupun daging di seluruh tubuhnya tidak terkecuali. Bajunya mulai berlubang dan lubangnya semakin lama semakin membesar, terlihatlah tulang yang berwarna putih. Tongling bukan seorang yang penakut, tapi dia tetap merinding saat melihat kejadian di depan matanya. Bagaimana dengan pei-pei, apakah dia tidak tega melihat kejadian yang menimpa gurnya? Dia membalikan tubuh dan tampak gemetar. Baju Set Kau dengan cepat sudah wancur. Di balik bajunya terlihat tulang berwarna putih bukan hanya daging, organ bagian dalamnya pun sudah habis dimakan oleh serangga dan ulat-ulat. Suara teriakan memilukan dari besar menjadi kecil, kemudian teriakan itu menghilang. Tapi Tongling seperti mendengar bahwa hati Set Kau menjadi tenang, akhirnya tubuh Set Kau hanya tersisa tulang belulang. Tulangnya berwarna ungu kehitaman. Setelah agak tenang Tongling bertanya kepada pei-pei, apa yang terjadi pei-pei melihat tulang belulang gurunya kemudian merinding baru menjawab, Kau sudah menghancurkan Bengku yang merupakan jimatnya, maka serangga dan ulat-ulat itu terlepas kontrol sehingga mereka berbalik menyerang tuannya Bengku. Apakah itu genderang kecil yang terakhir diakluarkan pei-pei mengangguk? Tongling tertawa dingin, Ternyata kalian yang sering memakai guna-guna ada kelemahan yang bisa membuat nyawa melayang. Kalau keadaan tidak darurat, kami tidak akan menggunakan Bengku. Demi kokoku, guru sudah mengorbankan nyawanya, walau bagaimanapun dia adalah guru yang baik. Apakah kau menyesal? Tanya Tongling. Pei-pei menundukkan kepala, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Tidak perlu menyayangi kematian orang seperti dia, tapi bagi kalian yang menjadi muridnya, kalian benar-benar telah kehilangan seorang guru yang baik hatinya lurus. Mulutnya bergerak cepat, apapun yang mengganjal selalu diungkapkannya secara belak-belakan, dia membenci kelakuan set kau, tapi dia juga mengakui set kau adalah seorang guru yang baik. Kemudian dia berkata lagi, orang yang mahir berenang mati di dalam air, gurumu juga seperti itu. Apakah kau yang menjadi muridnya masih berani memelihara serangga dan ulat untuk guna-guna pei-pei tertawa kecut, jika sudah memeliharanya, tidak akan bisa berhenti, kecuali ada orang yang mau menerima mereka secara sukarela dan serangga-serangga itu bisa menerima pengganti. Begituannya juga harus melihat apakah orang itu sanggup menggantikan majikannya yang dulu, kalau tidak, semua hanya sia-sia saja. Kalau begitu, kau akan menunggu serangga dan ulat yang kau pelihara berbalik menggigitmu, seperti yang terjadi pada gurumu pei-pei terdiam, metu, tongling berputar, mengapa masih benong saja? Cepat ke sana, lihat keadaan Wantoako. Dia sendiri pun berjalan ke arah sana, pei-pei mengikutinya. Dia berjalan dulu di depan tapi baru beberapa langkah dia langsung terpaku. Wan-fei yang sudah berubah, semua serat dari laba-laba itu sudah terlepas, dan dia yang muncul dengan wajah aslinya, karena sudah tidak ada serat laba-laba maka wajahnya menjadi abu dan keriput, setiap saat seperti bisa mengelupas. Sampai sekarang pei-pei belum tahu apa yang telah terjadi. Tongling pun bukan gadis bodoh, dia berteriak, Ini bukan awal, apakah kita sudah terlambat datang? Tanya pei-pei. Wantoako teriaknya dia berteriak sambil berlari, tapi Tongling tiba-tiba membalikkan tubuh, bersamaan waktu senjata rahasianya sudah dikeluarkan, dia melemparkan ke arah Bang Tu. Setiap butir senjata rahasianya penuh dengan tenaga dalam, lebih kuat dari saat dia melemparkan kepada Set Kau, suara yang timbul di udara begitu besar hingga siapapun jadi bergetar. Walaupun pei-pei dalam keadaan gugut dan gelisah, dia masih bisa melihat ke belakang dan berteriak, jangan, teriakannya belum selesai senjata rahasia dilemparkan ke arah benang dari sarang laba-laba yang melilit tubuh Bang Tu, seharusnya berhasil tapi benang laba-laba itu ternyata sangat liat, senjata rahasia yang begitu tajam tidak mampu menembusnya, malah berbalik mental ke arah Tong Ling kembali. Kata jangan baru diteriakan pei-pei, lalu dia melihat hasil dari senjata rahasia yang dilemparnya, dia tampak terpaku lagi. Tong Ling memang merasa aneh tapi dia tidak kecewa, sebutir senjata rahasia yang berada di tangannya, segera dilemparnya, senjata rahasia itu sangat sederhana, tapi paling bermanfaat. Karena tidak ada yang dipikirkan dan tenaga dalamnya terkumpul di dalam senjata rahasia ini, sehingga saat dilempar bisa membuat sebongkah batu wancur. Tubuh Bang Tu adalah tubuh yang dialiri darah dan terdiri dari daging serta otot, mana mungkin bisa menahan serangan senjata rahasia yang begitu tajam? Tapi dia seperti tidak merasakan dan tidak bergerak sama sekali. Senjata rahasia sudah sampai, terlebih dulu menyentuh benang laba-laba sepertinya akan tembus, tapi malah berbalik mental dan terjatuh ke bawah.